El Barak itu senangnya bakso, dia senang yang bakso bakwan itu. Terus ada tuh kreps yang 6.000an dia gitu. Di pengalaman sarjangan El gimana sih? Iya, itu bermula dari video bakso kan. Sebenernya sebelum itu sih, aku tuh kadang-kadang gak sesering sekarang-sekarang ini. Sebelum-sebelumnya tuh aku juga kadang-kadang suka ngajarin dia untuk jajan di pinggir jalan gitu kan. Kayak kalau ada abang lewat, kalau pinggir jalan lagi kemana. Atau kan di sini sampingnya ada sekolah. Terus itu suka banyak jajanan, terus aku suka ajak El Barak jajan. Cuma baru yang kemarin tuh bakso iseng-iseng aja videoin gitu. Ternyata banyak yang happy gitu, banyak yang ngerasa tersupport juga. Karena mereka ngerasa, oh iya anak artis aja belanja. Bakso, kenapa gue mesti malu ya? Kenapa si Entong malu banget belanja di gerombang ya? Jadi tuh orang-orang jadi ngerasa gak ada malunya kok belanja di jajanan gitu. Yang penting kita tahu jajanannya tuh bersih, terus enak. Apalagi kan terjangkau juga gitu. Alasannya apa sih lo ngenalin El Barak untuk jajan di pinggir jalan? Rata-rata mungkin anak artis itu sih. Mungkin ada yang tidak mengizinkan ya. Kalau aku tuh mikirnya, soalnya biar dia bakteri-bakteri dalam perutnya tuh berkenalan. Tapi suatu hari dia kaget, terus nanti dia jajan es atau apa. Atau martabak mini di pinggir jalan, terus dia sakit perut gitu. Jadi aku tuh harapannya ya supaya imun sistem tubuhnya tuh bisa terbentuk lah dari jajanan-jajanan. Kok pengalaman El Satyen tuh gimana sih? Responsifnya sendiri. Kan anak bule kan? Bule banget gitu. Dia tuh awalnya bingung. Namanya kan anak kecil pasti gak tahu apa-apa kan? Polos gitu. Karena semuanya kan anak kecil tuh pasti diajarin orang tuanya gitu. Jadi awalnya dia gak tahu apa-apa. Dia gak tahu kalau jajanan di luar itu kotor jorok apa segala macem. Atau gak boleh atau apa. Enggak. Jadi aku gak pernah ngajarin itu ke dia. Aku ngajarinnya. Yuk kita cobain gitu. Tapi kalau gak suka kita gak usah makan. Coba aja gitu. Awalnya dia bingung kan. Kayak misalnya... Apa tuh yang keluar di bulung namanya? Keluar di bulung. Tapi ada namanya. Cilung. Cilung apa-beda ya? Ada apa-bedanya tuh ya? Cilung, Cilung. Cilung. Ini apa mama? Ini waktu itu aku ada tuh namanya. Cuma aku lupa kalau yang Cilor. Aci di telur. Telur. Ini ada? Ada pepedanya. Tapi ini ada. Ya bukan. Nah pokoknya itu deh. Ini namanya ini. Oh nama apa itu aku gak pernah dengar. Coba aja ini enak. Terus dia cobain. Asin ya mama? Iya kayak gitu gitu. Terus bisa pakai saus ini, ini, ini. Aku ajarin gitu. Dia awalnya bingung kayak. Oh gitu. Enak juga ya gitu. Terus abis itu dia coba cakwe. Cakwe mini. Iya enak nih dicocol ini. Tapi kalau dicocol terlalu banyak pedes ya ma. Jangan pay banyak-banyak ya gitu. Terus ya udah gitu deh. Ntar dia ngikutin aku tuh. Kayak misalnya kalau aku belanja cakwe. Aku bilang bang yang baru digoreng ya. Ntar dia ngikutin aku tuh. Bang yang baru digoreng ya. Gitu. Jadi dia. Jadi dia dari situ belajar. Tapi kan lucu kan gitu. Cuma aku baru videoinnya tuh emang. Baru kemarin yang basel itu aja. Tapi pernah mengalami sakit put. Atau dia malah happy-happy aja gak sih kan? Atau kapok. Muta-muta juga pernah. Pernah waktu itu makan jagung bakar dari pantai. Itu mungkin juga cuaca juga sih. Tapi dia muntahnya langsung kayak kuning-puning gitu. Mungkin kotor atau apa. Atau gimana gitu ya. Pernah juga gitu. Cuma itu gak bikin aku kapok. Maksudnya ya itu bisa terjadi. Makanya aku nasehatin anak aku. Makanya kamu kalau makan jagung bakar diem. Jangan lelarian. Jangan. Jangan apa. Basah-basah kamu udah lelarian sambil makan jagung. Itu masuk angin. Gitu. Lain kali kalau mau makan tangannya dicuci dulu. Aku bilang gitu. Jadi sambil aku ngajarin kebersihan juga gitu. Tapi aku gak menyalahkan tukang jagung bakarnya. Aku bilangnya karena dia yang gak bersih gitu. Tapi tetep aku liat-liat dulu. Pokoknya setiap dia mau jajan apa aku liat-liat dulu. Ini bersih. Cukup bersih gak gitu. Tapi favoritnya apa sih? Kejadian L. L Barak itu senengnya bakso. Dia seneng. Yang bakso bakwan itu. Terus kreps. Ada tuh kreps yang 6 ribuan dia juga. Terus kreps. Terus apalagi ya. Terus kreps. Otak-otak. Enggak, otak-otak dia belum masuk. Dia ngelurang ikan-ikan gitu. Terus kreps. Terus kreps. Daud juga suka. Bakso bulat. Itu apalagi ya. Ganteng tau bulat. Ganteng tau bulat. Tau bulat. Enggak, dia gak suka tahu. Sama yang itu tuh. Yang kalo digerobok ada mainannya. Kue rangi. Enggak. Kue rangi tuh aku. Yang ada rambut neneknya tuh. Itu dia suka tuh. Arum manis. Arum manis. Arum manis. Arum manis tuh yang abang-abang. Yang itu disusun itu. Rambut nenek. Itu dia suka. Terus. Kalo es tuh dia suka es potong. Es potong. Iya. 2 ribuan itu. Es goyang, es goyang, es goyang. Es goyang juga suka dia. Pokoknya yang es es sih suka. Nanti kan El pun dulu sekolah di Bali. Sekolah di Jakarta. Apalagi di Jakarta tuh banyak diajar. Seperti apa sih? Nanti sekolah. Kau udah memikirkan sekolah yang tepat untuk El? Udah. Aku udah. Aku sama Vincent kita udah nyari sekolah. Udah bayar juga. Udah tinggal masuk aja nih nanti tahun ajaran baru. Terus. Kalo El Barak sih. Sebenernya kalo pindah ke Jakarta tuh dia lebih seneng. Karena mungkin dia. Mengingat dulu dia tinggal disini. Terus masa kecil dia gitu. Jadi dia kayak. Kayak. Mengingat. Masa lalu. Ada Oma juga. Ada Uncle Larry kan. Terus sekarang. L kelas berapa? L di Bali tuh dia kelas 4. Tapi nanti dia masuk ke Jakarta dia ulang kelas 4 lagi. Soalnya beda kurikulum. Kalo yang di Bali tuh kurikulumnya dia SD. SMPnya sampe kelas 13. Kalo disini sampe kelas 12 gitu. Jadi sebenernya tetep aja naik kelas. Cuma disini masuknya kelas 4 lagi gitu. Tapi nanti kalo pindah ke Bali lagi. Naik tetep. Naik jadi lengkap kelas lagi gitu. Nanti khawatir juga gak sih. Harus perlu adaptasi juga di El-nya kan. Di Bali sama di Suri. Habitnya kan juga berbeda gitu kan. Kekembangan anak-anak gitu. Engga sih. Aku sama-sama cari sekolah yang berbahasa Inggris juga gitu. Jadi biar dia belajarnya juga gampang gitu. Terus kalo masalah pertemanan sih. Aku rasa anak aku sih cukup muda sih. Untuk nyari temen gitu. Responnya El Barak pada saat nanti dibilaskin. Mungkin dari sekolah lagi nih gitu. Dia keberatan atau oke-oke aja? Pertamanya dia diem sih. Dia awalnya pasti dia namanya anak-anak. Dia kayak, oh really I have to move on? Kayak aku harus pindah gitu. Iya El soalnya kita sekeluarga pindah. Nanti kalo El gak pindah El tinggal sendiri di Bali gitu. Terus dia abis pasti lebih seneng bareng sama keluarganya kan. Daripada ditinggal sendiri sama. Maksudnya di Bali pun ada mertua aku sih. Cuma maksudnya dia pasti lebih seneng kalo deket aku. Deket Vincent, deket adiknya gitu. Jadi dia akhirnya oke deh mau. Tapi aku ke sekolah apa? Terus aku kasih liat kan video sekolahnya di Youtube. Ini nanti sekolah kamu ini gitu. Yuk kita tonton yuk gitu. Terus kita liat sekolahnya. Wah seru banget. Ada playgroundnya gede banget gitu. Jadi aku ajarin dia untuk excited dulu. Meskipun dia belum pernah ke sekolah aja. Tapi aku suruh dia nonton di Youtube. Nih Youtube dinonton di sekolah kamu nih gitu. Terus dia seneng. Soalnya oh iya librarynya so big gitu. Cedar, berarti I love Indonesia banget ya sih? Dia sih cinta banget di Indonesia. Dia suka lontong. Gue suka pembenteng. Iya dia. Dia sih kalo sama Indonesia dia seneng. Kayak, iya namanya dia gedenya disini kan. Jadi dia kayak seneng banget. Keluarga juga disini. Oke.